2, 3 dan ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong jenis masing jadi idealnya usia 55-60 hari itu setelah tanam kita bisa melakukan panen perdana ya teman-teman untuk jenis tanaman terong masing dan kemudian saya akan membagikan titik yang saya alami jadi ada 2 jenis bibit dari proses penyemayannya ini ya teman-teman ada bibit cabutan dan ada bibit polibegan jadi keuntungan dan kekurangannya kalau bibit cabutan itu biasanya dia selama 1 minggu itu dia cenderung sakit dulu ya artinya dia tidak langsung tumbuh ya dan di pas selama 1 minggu itu berarti teman-teman harus ekstra melakukan perawatan artinya teman-teman jangan sampai selama 1 minggu itu teman-teman telat memberikan penyiraman ya teman-teman sedangkan untuk yang bibit polibegan karena memang dia di polibegan itu akarnya sudah tumbuh banyak ya jadi pas kita langsung pindah ke lubang tanam di lahan maka dia akan langsung tumbuh jadi selama 14 hari itu jika diperhatikan dengan bibit cabutan itu dia akan cenderung jauh berbeda ya teman-teman dari segi proses pertumbuhannya ya teman-teman oleh karenanya ada baiknya teman-teman jika memang teman-teman ingin membudidayakan tanaman terong jenis terong ungu masteng R1 silahkan teman-teman melakukan penyemayan itu dengan melakukan polibeg atau jenis yang lain ya yang penting kalau dicabut itu intinya dia akan sakit selama 14 hari terlebih dahulu ya teman-teman inilah yang kemudian faktor yang menyebabkan kenapa kemudian daun terong itu menjadi keriting kemudian faktor lain adalah kalau bibit cabutan itu biasanya dia menjadi pusarium ya itu adalah akibat daripada akar tanaman dari bibit cabutan itu pas ditanam dia kelipat ya teman-teman kelipat jadi akarnya itu terlipat kemudian kita uruk pakai tanah dan itulah yang kemudian menyebabkan tanaman terong itu tidak tumbuh secara baik dan maksimal ya teman-teman jadi kalau bibit polibegan itu kan dia akarnya sudah banyak jadi pas pindah ke lubang tanam dia akan cenderung pertumbuhannya itu akan sangat cepat dan baik sekali seperti itu ya teman-teman jadi kalau diperbandingkan antara bibit cabutan dengan bibit polibegan saya sarankan lebih baik teman-teman menggunakan bibit polibegan ya itu akan cenderung lebih bagus kualitasnya ya teman-teman dan ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong jenis masteng F1 adalah meskipun di daerah teman-teman itu curah hujannya tidak terlalu tinggi artinya drainase atau pengairan yang dibutuhkan itu tidak terlalu ada jadi tanaman terong ini dia akan tetap tumbuh maksimal tumbuh subur, tumbuh baik dan bagus meskipun curah hujan itu tidak terlalu banyak itu dipase setelah penanaman dan nanti setelah kemudian terong yang teman-teman miliki itu masuk ke fase generatif dia meskipun tidak terlalu banyak air tidak terlalu banyak curah hujan dia akan tetap tumbuh maksimal teman-teman sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa di label benih itu kan diperuntukkan untuk dataran tinggi dataran sedang dan dataran rendah nah disitu maka kita sendiri yang harus menyesuaikan untuk proses pembelian bibit tersebut ya teman-teman jadi idealnya usia 55 sampai 60 hari itu setelah tanam kita bisa melakukan panen perdana ya teman-teman untuk jenis tanaman terong masteng F1 dengan catatan tata cara penanaman dan perawatannya memang baik dan benar tentunya ya teman-teman nah ini adalah posisi petikan ke 30 ya teman-teman ini memang bentuknya masih bagus seperti ini ya tapi memang tidak ungu seluruhnya ya karena memang ada bercak-bercak seperti ini tapi ini tidak jadi masalah ya teman-teman ketimbang dia bentuk nodanya seperti yang ini ya nah ini ini terjadi akibat karena kurang unsur hara ya kurang unsur hara karena memang di posisi petikan ke 30 itu dari bagian pohonnya pun sudah tua artinya daya serap terhadap unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu jadi berkurang ya jadi sehingga seperti ini ini tipsnya untuk mengatasi masalah seperti ini teman-teman silahkan dipupuk tugal kembali dan melakukan penyemperian dengan menggunakan biges ya teman-teman ada silahkan teman-teman di toko pertanian namanya biges ya agar teman-teman terongnya tidak bintik-bintik seperti ini ya tipsnya ya jadi kan memang kalau yang bentuknya sempurna itu bagus seperti ini ya teman-teman ya seperti ini warnanya ungu seperti ini dan untuk menghindari penyakit seperti yang ini silahkan teman-teman membeli di toko pertanian biges ya teman-teman di posisi petikan ke 30 pun memang kalau seperti ini saya rasa memang masih bagus ya dan memang layak untuk dijual di pasaran ya karena memang pengepul itu biasanya pengepul itu biasanya kan atau penjual di pasaran itu dia mensortir terlebih dahulu kualitas buah yang tentunya akan dikecer atau dijual di pasaran ya untuk bentuk yang seperti ini biasanya dia masuknya ke dalam KW3 ya artinya KW3 ini dia memang tidak terlalu mahal untuk di pasarannya ya teman-teman kalau memang bentuknya seperti ini harganya stabil ya karena untuk di daerah saya terong ungu jenis Mustang F1 dari mulai pertama kali petik sampai sekarang itu harganya antara 3.000 sampai 4.000 rupiah ya teman-teman jadi dibandingkan dengan menanam timun menanam timun ya jadi memang untuk tanaman terong itu saya rasa hampir 3 kali lipat dibandingkan keuntungan tanaman timun ya jadi memang silahkan menanam timun pun saya tidak melarangnya dan kemudian kalau memang teman-teman ingin mencoba membudidayakan tanaman terong jenis Mustang pun silahkan tidak apa-apa ya teman-teman saya hanya merekomendasikan sesuai dengan pengalaman yang saya alami selama 6 tahun dalam proses budidaya tanaman terong ya teman-teman jadi kalkulasi atau perhitungannya ya teman-teman rata-ratakan dirata-ratakan untuk satu pohon terong ungu ini atau jenis terong Mustang F1 ini satu pohon dia bisa menghasilkan 8-9 kg dari pertama kali petik sampai ke 35 sampai ke 36 kali petik ya teman-teman jadi artinya tinggal dikalikan saja ya teman-teman tinggal dikalikan berarti teman-teman menanamnya itu berapa pohon tinggal dikalikan kalau memang perawatan proses penanamannya dan cara perawatannya maksimal maka 8-9 kg itu pasti kita dapatkan ya teman-teman berarti kalau rata-ratakan kita taruhlah 8 kg ya dikali seribu pohon berarti 8 kali seribu kita harusnya mendapatkan 8 ton ya teman-teman untuk pemanenannya ya teman-teman dengan biaya per pohon biasanya kita mengeluarkan untuk tahun sekarang ya karena memang setiap tahun itu biasanya pertanian itu dari mulai obat-obatannya pun memang cenderung dia agak naik ya teman-teman jadi untuk harganya pun akan cenderung modalnya pun modal produksi akan semakin meningkat ya teman-teman kalau di posisi petikan pertama itu biasanya hanya mendapatkan beberapa kilo saja ya tapi memang untuk modal yang saya keluarkan satu pohon itu minimal dari mulai pengelolaan lahan sampai tanam kemudian sampai panen itu saya menghabiskan 3.000 rupiah ya 3.000 rupiah per pohon artinya kalau seribu pohon itu kita bisa mengeluarkan modal sekitar 3 juta rupiah ya teman-teman dan kalkulasinya kalau memang kita mendapatkan 8 ton dari seribu batang tanam itu berarti 8 dikali 3 24 juta rupiah ya teman-teman untuk per seribu pohon per seribu batang tanam ya dan satu lagi memang catatannya adalah harus melakukan proses perawatan penanaman yang baik dan benar sesuai dengan yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya teman-teman sebagaimana yang teman-teman simak ya jadi untuk pohonnya ini memang usianya sudah tua ya memang sudah lama jadi memang bentuk pohonnya pun daunnya sudah mulai seperti ini ya teman-teman ini karena memang bukan karena kena hama trips atau kena hama tungau atau ini juga tidak terkena virus kuning ya teman-teman tapi ini memang karena kebun atau tanaman terong yang saya miliki memang sudah usianya sudah tua ya sudah lama karena memang di posisi kepetikan 30 ya teman-teman dan bisa teman-teman simak di posisi petikan ke 30 ini pun buahnya memang cenderung masih banyak ya teman-teman bisa teman-teman lihat ya karena ini saya selalu menyeprainya dengan menggunakan pupuk organik cair ya teman-teman dan memang ini saya belum melakukan pengoretan kembali atau penyiap jadi memang ini saya perkirakan antara 5 atau 6 kali petik lagi ini sudah finish selesai ya next lahan berikutnya atau orang bilang di kalangan petani disebutnya lahan janda ya teman-teman jadi lahan janda ini saya akan olah kembali dan tidak akan saya tanami tanaman cabai ataupun terong kembali tapi saya akan mengolahnya kembali dari nol ya teman-teman jadi luas area yang ini ya teman-teman di posisi di posisi lokasi kedua ya teman-teman di lokasi kedua ini jumlahnya adalah hanya 1600 batang tanam sementara yang di bagian dekat rumah sana itu adalah 3000 batang tanam ya dan untuk di bawah sana adalah 3000 sampai 2500 batang tanam jadi jumlah keseluruhan yang saya tanam adalah untuk jenis terong masteng F1 adalah 7000 pohon atau 7000 batang tanam ya teman-teman baik pun melakukan menggunakan mulsa ataupun tidak menggunakan mulsa ya teman-teman ini untuk jenis terong masteng F1 ini memang kualitas buahnya memang bagus ya untuk tanaman ini subur sekali ya untuk jenis terong masteng F1 jadi memang saya sudah katakan beberapa kali di video saya sebelumnya pun silahkan teman-teman ya perhatikan kondisi atau elevasi kemiringan tanah di daerah teman-teman masing-masing ya karena bibit itu biasanya ada yang tumbuh di dataran rendah ada yang tumbuhnya maksimal di dataran tinggi dan ada yang tumbuhnya di dataran menengah ya teman-teman jadi sesuaikan untuk benih yang teman-teman akan tanam ya oke terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemanenan ke 30 terong masteng F1 ya terong umum masteng F1 dan sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini silahkan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat dan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong yang seperti saya tanam silahkan bertanya di kolom komentar dan memang untuk saat ini saya tidak menyebarkan nomor WA saya pribadi karena untuk yang bertanya insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin di kolom komentar ya teman-teman oke akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton